Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan plot hasil gambar lensplain yang sudah kita buat ke dalam ukuran kertas A2 Nah ketika kita melakukan plot pada kertas A2 berbeda pada saat kita melakukan plot pada kertas A4 ataupun ukuran kertas yang lain Nah perbedaan yang paling besarnya adalah pada skala Nah disini contoh pada desain saya skalanya adalah 1 berbanding 250 ini khusus untuk plot pada kertas A2 Sedangkan apabila kita melakukan plot pada kertas A4 mungkin skalanya akan jauh lebih besar ataupun pada saat Anda melakukan plot pada kertas A1 ya kemungkinan skalanya akan menjadi lebih kecil Pada saat kita melakukan plot yang pertama kita perhatikan adalah ukuran kertas yang akan kita gunakan Nah contohnya disini saya sudah memberikan ukuran-ukuran kertas ya ini ukuran ini dapat Anda cari pada Google Nah contohnya kita akan melakukan plot pada kertas A2 Nah ukuran kertas A2 dalam satuan milimeter adalah 420 dikali dengan 594 Nah ini untuk ukuran potret sedangkan nescape tinggal Anda balik saja Untuk melakukan plot pada gambar ataupun model ini Nah langkah pertama adalah kita menggambar ukuran kertas sesuai dengan kertas yang kita inginkan Contohnya gambar ini akan saya plot ke dalam kertas A2 Nah sehingga saya harus menggambar terlebih dahulu Bentuk kertas sesuai dengan ukuran kertasnya Untuk A2 ukuran kertasnya dalam satuan meter adalah 0,420 kali 0,594 Nah saya menggunakan satuan meter karena pada saat saya menggambar model ini Ukuran yang saya gunakan adalah ukuran meter Nah contohnya nilai LPP misalnya Nah senilainya adalah 128 Nah ini adalah dalam satuan meter Sehingga kertas yang kita gambarkan harus sama dengan satuan ataupun unit yang kita gunakan pada saat kita menggambar model Langkah pertama tadi kita gambarkan dulu kertas ukuran A2 Nilainya adalah 0,594 dikali 0,420 Nah ini adalah ukuran untuk kertas A2 Nah mengapa kita harus menggambar ukuran kertas dalam satuan yang sama dengan model Tujuannya adalah Supaya skala yang kita gunakan Atau skala yang akan kita masukkan ke dalam gambar ini sesuai dengan skala kertasnya Nah langkah selanjutnya Kita tinggal men-scala Atau Anda gunakan command scale Nah skala kan kertas ini Hingga gambar ataupun model ini masuk ke dalam kertas Nah contohnya Skalanya saya buat atau saya perbesar menjadi 250 Nah seperti ini Skala yang saya gunakan tadi adalah 250 Sehingga Gambar kapal ini Ya masuk ke dalam kertas yang sudah saya skala Nah sehingga Skala kertas ini Atau skala gambar ini adalah 1 berbanding 250 Tergantung dari Berapa kali perbesaran skala yang kita Gunakan pada saat kita Men-scal kertas tadi Seandainya Anda men-scal kertas ini Sebanyak 200 kali Maka skala gambar Anda adalah 1 berbanding 200 Jika Anda men-scalakan Kertas ini Hingga 400 kali Maka skala gambar Anda adalah 1 berbanding 400 Untuk melakukan plot Kita tinggal mengklik Ctrl P pada keyboard Kemudian akan muncul plot model seperti ini Pada printer atau plotter kita pilih DWG to PDF Kemudian ukuran kertasnya Kita pilih Sesuai dengan yang kita inginkan Nah disini saya memilih ukuran A2 landscape Gunakan yang ISO ISO full blade ISO full blade A2 Ini yang landscape Kemudian jangan lupa untuk mencintang Center the plot Kemudian pada what to plot Kita pilih windows Selanjutnya Anda tinggal memblok Sesuai dengan ukuran kertas Yang sudah digambarkan Nah seperti ini Anda bisa melihat terlebih dahulu Melalui preview Kemudian kita klik Oke Nah Anda tinggal memilih Dimana Anda akan menyimpan Hasil plotnya Nah ini adalah hasil plot Dalam ukuran kertas A2 Dengan skala tadi Perbesarannya adalah 1 berbanding 250 Nah bagaimana dengan kepala gambar Nah disini saya sudah memberikan Format kepala gambar Nah Anda tinggal mendownload Di learning Kepala gambar yang saya berikan itu Dalam ukuran kertas A2 A2 landscape itu 0,594 mili Dikali dengan 420 mili Caranya cukup mudah Anda tinggal Memblok Ukuran kertas ini Atau gambar ini Kemudian kita pilih Copy Pada bagian clipboard Copy Kemudian kita pindah ke gambar Yang akan kita plot tadi Yang Anda tinggal Ctrl V saja Seperti ini Nah ini adalah ukuran kertas A2 Dengan unit yang sama Dengan unit atau satuan Model Kemudian saya perbesar Dengan cara scale Hingga 250 kali Anda dapat menyesuaikan Scale Faktor ini Sesuai dengan gambar Anda Misalnya 300 kali Ataupun 400 kali Sesuai dengan gambar Pada desain Anda Nah Saya hanya tinggal Memindahkan Kertas ini Ke Model Seperti ini Nah Selanjutnya Saya tinggal mengubah Nilai skala Scale-nya adalah Satu Berbanding 250 Sesuai dengan Perbesaran Atau scale factor Yang saya gunakan Pada saat saya Memperbesar Ukuran kertas Selanjutnya Tinggal Anda Kontrol P Kemudian kita pilih DWG to PDF Ukuran kertasnya Kita pilih Isoblade A2 Ya untuk landscape Center the plot Kemudian display Window Blok kertasnya Anda dapat Melakukan preview Lagi Seperti ini hasilnya Selanjutnya Tinggal kita klik OK Nah Anda tinggal Memilih Dimana Anda akan Menyimpan Hasil plotnya Seperti ini Ini adalah hasil Plot pada ukuran Kertas A2 Dengan Kepala gambar Ataupun etiket Yang sudah disediakan Sebelum melakukan plot Pastikan Anda Sudah mengganti Data-data pada Kepala gambar Sesuai dengan Data kapal Nah disini ada Principal dimension Anda tinggal Mengganti Angka-angka ini Sesuai dengan Dimensi tipe kapal Anda Kemudian pada Kepala gambar Anda Ubah sesuai dengan Informasi Yang diperlukan Sampai jumpa